Intro Sebanyak 204 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara resmi dilantik oleh Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri. Para pejabat yang baru dilantik dan diampil di sumpah tersebut terdiri dari pejabat pimpinan tinggi peratama, administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pembacaan surat keputusan Bupati Barito Selatan tentang pelantikan pejabat ASN pimpinan tinggi peratama, administrator, pejabat pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan berlangsung di Gedung Pertuan Umum GPU Caru Pirarahan, Kota Buntok. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri, Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titik Atiani Judir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel, Muhammad Yusuf Kalem, serta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pelaksanaan pelantikan dengan pengambilan sumpah yang dilakukan Bupati terhadap pejabat dengan jabatan pimpinan tertinggi peratama, Eselon 2A, satu orang yakni Edy Purwanto yang sebelumnya menjabat kepala Bepeda, dilantik menjadi sekda depenitip menggantikan PLT Syahrani. Sementara itu, untuk jabatan pimpinan tertinggi Eselon 2B yakni berjumlah 11 orang, administrator Eselon 4B berjumlah 16 orang, Eselon 3B berjumlah 30 orang, pengawas Eselon 4A berjumlah 116 orang, Eselon 4B berjumlah 16 orang, serta pejabat fungsional tertentu 10 orang dan fungsional umum 1 orang. Sehingga total pejabat yang dilantik dan menempati jabatan baru yakni berjumlah 204 orang. Bupati Baritu Selatan Edi Raih Hamsuri mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji untuk sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah yang baru dilantik ini merupakan kegiatan rutin di Pemkap Barsel. Diharapkan para pejabat yang baru dilantik ini nantinya memiliki energi dan inovasi yang baik sehingga dapat membangun Barsel lebih baik lagi. Ke seluruh perangkat daerah yang baru saja dilantik ini adalah kegiatan rutin di Pemerintahan dan Bupati Baritu Selatan. Kita harapkan karena Pak Sekda yang lama juga sudah pensiun, yang baru ini mempunyai energi dan juga inovasi yang baik untuk bisa bersama-sama dengan saya dan Wakil Bupati, kita bisa memaksanakan pesi kami ke depan sampai 2022. Dan juga kami juga berharap agar bisa bekerjasama dengan anggota Dewan Legislatif dan juga seluruh pokok pilihan yang ada di Kabupaten Baritu Selatan dan juga mohon dukungan juga kepada seluruh masyarakat agar kita bisa menciptakan suasana yang berusia dan juga di tahun yang baru ini kita bersama-sama seluruh masyarakat Kabupaten Baritu Selatan bisa membangun Barselatan ini menjadi kabupaten yang lebih mandiri, kabupaten yang lebih cerdas lagi, kabupaten yang lebih sejahtera untuk masyarakat yang di arah kita. Hedi Raya Samsuri juga berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik bisa bekerjasama dengan pihak legislatif dan juga seluruh prokominda yang ada di Baritu Selatan. Sementara kepada seluruh masyarakat Barsel juga diminta untuk bisa menjaga suasana tetap kondusif di tahun yang baru nanti sehingga bersama-sama membangun Barsel menjadi kabupaten yang mandiri dan sejahtera untuk masyarakatnya. dari Kabupaten Baritu Selatan, Rundi Jurnal TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.